Batin kita tidak akan nyaman, tidur, makan, jalan-jalan pun kita tidak akan nyaman Karena di dalam pikiran kita itu masih dihantui oleh persoalan, oleh permasalahan yang belum kita selesaikan Baik, teman-teman jumpa lagi bersama saya Barang kesempatan ini saya tidak akan bosan-bosan untuk menyapa teman-teman semua Apa kabar? Dan semoga teman-teman semua pada sehat selalu Khususnya para subscriber saya yang selalu setia, yang selalu men-support saya selama ini Pada video kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua tentang kehidupan di Bali Saya berada di Bali kurang lebih 17 tahun Dari tahun 2005, tepatnya sebelum bom Bali ke-2 saya sudah berada di Bali Dan saya turut datang ke Bali itu untuk mencari pengalaman Yang bukan untuk mencari uang semata Dan saya selama di Bali itu tidak pernah yang namanya kerja di tempat Saya terus kerja di lapangan Sehingga saya menemukan berbagai karakter Ya teman-teman perlu ketahui bahwa Bali ini adalah tempat berkumpulnya manusia seluruh dunia Di mata orang atau di pikiran orang itu bahwa Bali itu terkenal dengan amat Bali itu terkenal dengan ramah Bali itu terkenal dengan harmonis Bali itu tidak pernah yang namanya membuat isu sara Perbedaan agama Itu tidak pernah terjadi selama saya hidup di Bali 17 tahun Orang Bali itu sangat simpel Orang Bali itu sangat sederhana Ketika ada orang yang menghina mereka Ketika ada orang yang membenci Menghina budaya mereka Mereka tidak respon Mereka tidak peduli dengan hal itu Karena prinsip orang Bali itu adalah karma pahala Biarkan orang yang membenci mereka Biarkan orang yang menghina mereka itu Tuhan yang akan membalasnya Dan saya salut dalam ajaran Hindu itu Mereka selalu pegang pedoman Tri Hita Karana Ya Tri Hita Karana itu adalah bahasa Sang Sekerta Tri itu adalah tiga Hita itu adalah kesejahteraan atau keharmonisan Dan karena itu adalah sebab atau penyebab Nah itulah yang dipegang oleh orang Bali Artinya hubungan manusia dengan Tuhan Yang manusia dengan alam Dan manusia sesama manusia Sehingga Bali itu tidak ada yang namanya Berteriak tentang masalah agama Berteriak tentang masalah budaya Karena mereka selalu pegang pada perdoman Tri Hita Karana Walaupun banyak sekali orang yang mengatakan Bali itu menyembah patung Bali itu menyembah pohon Iya karena memang itu ajaran mereka disini Kenapa mereka itu menyembah pohon Menyembah batu Yang tadi itu kembali pada ajaran Pedoman Tri Hita Karana Itulah yang mereka pegang dalam kehidupan Umat beragama di Bali Khususnya alam Hindu Sehingga orang-orang yang mengatakan bahwa Orang Bali itu kenapa menyembah patung Kenapa menyembah pohon Iya karena memang itu seperti ajarannya Nah sebaliknya Ketika nanti orang Bali menanyakan ajaran kita Ya banyak sekali yang belakangan ini Yang menyinggung tentang agama Hindu Menyinggung tentang budaya dan adat di Bali Menurut mereka itulah itu isu Atau omongan yang tidak bermanfaat Atau omongan sampah bagi mereka Makanya Bali itu tidak terlalu peduli dengan hal itu Maka tercintalah sebuah namanya toleransi Keharmonisan Tetap pegang pada pedoman Tri Hita Karana Selama saya di Bali 17 tahun Saya menemukan berbagai karakter Dan saya rasa Bali ini adalah rumah kedua saya Tempat lahir kedua saya Dan masa muda saya itu habis di Bali Anak istri saya Di Bali Anak saya lahir di Bali Sehingga Bali ini saya anggap adalah rumah saya kedua Nah ketika saya berada atau kerja di lapangan Saya juga menemukan berbagai karakter Kebetulan memang saat ini saya bekerja di sebuah pusat rokok Dan setiap hari selalu menjumpai Orang-orang Bali Ataupun orang-orang yang bukan orang Bali Nah ketika Ketika kita berkunjung ke tempat mereka Mereka Menerima kita itu dengan baik Mereka menyatap kita itu dengan ramah Nah itulah kelebihannya orang Bali Dan ketika kita berkunjung Ke varong Tempat usaha mereka Mereka dengan mudah Mempercayai kita Artinya begini teman-teman Ketika kita berkunjung ke tempat mereka Ke tempat usaha mereka Misalnya ini varong Ya jual sembako Mereka ini ada keperluan Ya mungkin ada beli sesuatu di luar Tapi mereka begitu mudah percaya Terhadap orang Ya saya Berapa kali memang Ketika saya berkunjung ke tempat mereka Nah mereka ada keperluan Dan mereka ninggalin varong Dan suruh saya untuk menjaga varong mereka Ya Nah kesimpulannya Kok mereka semudah itu percaya dengan orang Ya padahal Saya sama dia itu bukan keluarga Saya dekat sama dia itu ya Karena mungkin karena tingkah laku Atau mungkin karena Mereka melihat saya itu baik Mereka Tidak mau berpikir terlalu ribet Mereka Tidak mau berpikir yang Tidak menguntungkan bagi mereka Kalau ada orang yang Memanfaatkan kesempatan itu Ya bisa saja Barang yang ada di toko itu Diambil semua Tapi saya tidak pernah melakukan itu Karena saya berpikir bahwa Ini adalah saudara saya Ini adalah Tempat usaha saudara saya Gimana rasanya Kalau saya mencuri Uang Mencuri barang Dari usaha teman saya Nah saya selalu menjaga baik itu Sehingga sampai Sekarang pun Hubungan mereka dengan saya Selalu baik Ya selalu aman Nah ketika saya membutuhkan sesuatu Ya saya selalu Ngomong sama mereka Ya terus terang sama mereka Bahwa saya ini ada kekurangan ini Ya mohon dibantu dulu Ya dengan mudah juga mereka Percaya dengan saya Dengan mudah mereka Membantu saya Karena saya telah berbuat-buat Kepada mereka Bahkan Saya membutuhkan Uang 5 juta Tapi dengan satu kali Ngomong sama mereka Mereka selalu percaya dengan saya Dengan satu catatan Ya kita harus Tepatin janji mereka Kita harus Tepatin janji kita Jangan sampai Kita sudah Meminjam uang Kepada mereka Kita lari Kak Percaya Ya itulah Kehebatan orang Bali Ya dengan mudah Mereka mempercayai Dengan Orang-orang yang mereka kenal Dan Saya juga pernah Menemukan berbagai masalah Ya masalah dengan tetangga Masalah dengan teman Prinsip orang disini Ketika kita ada masalah Tidak minta maaf Maka sampai kapanpun Masalah itu tidak akan selesai Dan kita sendiri juga Ketika kita belum Menyelesaikan suatu persoalan Maka pikiran kita itu Tidak akan tenang Batin kita tidak akan nyaman Tidur Makan Ya jalan-jalan pun Kita tidak akan nyaman Karena Di dalam pikiran kita itu Masih dihantui oleh Persoalan Oleh permasalahan Yang belum kita selesaikan Dan karena saya Pingin mencari persaudaraan Ya walaupun saya ada masalah Dengan siapapun Ya saya harus selesaikan Secepat mungkin Saya harus minta maaf Kalau memang saya salah Dan akhirnya juga Orang-orang yang bermasalah Dengan saya itu Menjadi teman baik saya Karena Antara Sifat saya Sama sifatnya dia Kita sudah saling kenal Ya teman-teman Itulah yang perlu teman-teman Ketahui Dan kalau misalnya Teman-teman mau datang ke Bali Hindari Yang namanya Pencurian Orang yang mencuri Itu ya bisa saja Dibakar Orang yang mencuri Itu ya bisa saja Dibunuh Nah yang membunuh ini Adalah Barga Ketika Polisi Mengusut masalah itu Ya Maka tidak akan menemukan Siapa telakunya Karena ini adalah Yang bermain Adalah Barga Maka saran saya Kepada teman-teman Yang mau datang ke Bali Hindari masalah itu Mencuri Merampok Itulah prinsip mereka Orang Bali itu baik Orang Bali itu ramah Tapi ramah mereka Bukan berarti bodoh Bukan berarti gampang diremehkan Justru itulah yang menunjukkan Kejeniusan mereka Tapi Jangan sampai kita Memanfaatkan kesempatan itu Mereka itu orang keras Kita baik Maka mereka akan Lebih baik Kita jahat Maka mereka akan Lebih jahat Ya teman-teman Hindari Hindari yang saya sampaikan tadi Mencuri Merampok Tidak boleh Dan selama saya di Bali Saya tidak pernah Menemukan masalah itu Karena Masa saya tujuan Datang ke Bali itu Ya untuk mencari Aman Untuk mencari pengalaman Bayangin teman-teman 17 tahun di Bali Ini adalah rumah kedua saya Sehingga saya sudah Tahu Seperti apa Karakternya orang disini Kalau kita bergaul sama mereka itu Maka lebih Gampang sekali Kita berteman sama mereka Lebih gampang sekali Untuk bergaul sama mereka Karena mereka itu tidak Ego Karena mereka itu cinta sesama Saling mengasihi Itulah orang Bali Orang Bali itu sangat luar biasa Dan kalau kita membahas Tentang orang Bali itu Ya tidak akan habis-habis Karena Bali ini Terkenal dengan adat Terkenal dengan budaya Terkenal dengan Keharmoni Ya teman-teman Mohon maaf Ya khususnya teman-teman Yang ada di Bali Khususnya teman-teman Yang agama Hindu Ya mohon maaf Sebenarnya Saya tidak layak Untuk membahas ini Karena ini Pengalaman yang saya dapatkan Pengetahuan yang saya dapatkan Selama 17 tahun di Bali Karena selama ini Saya bukan untuk Mencari uang semata Ya Bukan mencari Cuan semata Tapi saya ingin Mencari pengalaman Menggali informasi Seperti apa Adat dan budaya di Bali Ya karena ini yang saya dapatkan Maka saya Membahas di Channel saya Ya sekali lagi Teman-teman Mohon maaf Saya bukan berarti Untuk menyinggung Agama Hindu Bukan menyinggung Budaya yang ada di Bali Karena memang Saya Walaupun bukan orang Bali Walaupun bukan agama Hindu Saya cinta Ajaran Bali Budaya di Bali Maka saya Selalu betah di Bali Karena Bali itu Terkelangan aman Berbeda dengan Di daerah lain Saya pernah Berkunjung Di Beberapa Pempatan Ya Di Indonesia Saya tidak menyebutkan Nama Pempatan apa Pernah berkunjung Di satu tempat Saya Membawa motor Dimana motor saya ini Ditaruh Di dalam Kamar Tempat tidur Lalu saya bertanya Kepada mereka Kok bisa motor Masuk ke dalam kamar Kata mereka Kita dulu sebentar aja Motor kita akan Hilang sekejap Motor kita akan hilang Tapi di Bali berbeda Kita motor parkir Di depan jalan aja Ya Pasti akan aman Sebagi itu pasti akan aman Ya bukan berarti kita Tidak menyebelikan Kita menyebelikan hari itu Tetap kita bahas pada Tapi itu yang pernah Saya rasakan selama ini Tinggalin aja motor jalan Di depan rumah itu Pasti aman Lalu tempat lainnya Pasti hilang sekejap Karena apa Yang berperan disitu Adalah Ada yang namanya Pecalang Pecalang itu Boleh dibilang teman-teman Polisi desa Cukup Sangar juga Berbuat Baik Mereka akan lebih baik Ya tapi kalau kita Berbuat aneh-aneh Mereka akan berperan disitu Ya jangan main-main Sama orang Bali Orang Bali itu Orang yang suka Minum darah Ya Orang Bali itu Sangat keras Ya sekian video kali ini Dan Sekali lagi Saya menyampaikan Mohon maaf Kepada teman-teman di Bali Saya bukan berarti Untuk merendahkan Orang Bali Menurut merendahkan Budaya di Bali Tapi saya ini Karena Cinta dengan Bali Cinta dengan budaya Bali Maka layaknya Saya mempahas Di dalam Konten saya Ya Sekali lagi Mohon maaf Dan terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Selamat menikmati